Bila roh Allah memimpin hidup kita, hidup kita pasti berubah, kemanapun dan dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan selalu beserta kita. Saya, Linar Ulinar Rumah Pea, akan menyampaikan informasi gereja kita berikut informasinya. Seluruh jemaat dan pengerja BCM Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas pelayanan firman Tuhan minggu ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan, mari bersama bertumbuh dan berbuah di gereja ini. Mari terus hadirilah menara doa yang diadakan di gereja kita setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 pagi dan 8 malam bertempat di House of Hope. Untuk informasi rumah doa dan doa puasa cabang gereja kita, sodara dapat melihat dalam aplikasi gereja kita, BCM Kuala Selangor dan Negeri Sembilan. Doa puasa bersama pada tanggal 1 sampai 22 Desember 2018 untuk persiapan memasuki tahun 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden di bulan April 2019, penuayan jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, kelahiran generasi Erenia dan kebangkitan anak-anak muda. Doa puasa bersifat wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau bagi jemaat. Perayaan Natal Gabungan BCM Kail Selangor dan Negeri Sembilan Mantin pada hari Selasa 25 Desember 2018 diadakan di Gedung Sekolah Cina pukul 10 pagi dan dilayani oleh Pastor Johan Handoyo dari Singapura. Untuk memeriahkan Natal ini, gereja menyediakan laki draw dengan hadiah berupa handphone, rice cooker, hair dryer, dan hadiah lainnya. Dan untuk mendapatkan hadiah tersebut, disediakan kupon undian seharga Rp 2 saja dan saudara bisa mendapatkannya di meja asar. Diadakan ibadah tutup tahun pada hari Senin 31 Desember 2018, pukul 8 malam bertempat di BCM Sungawai House of Hope. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Pastor Desmond dan Agustina Pandia pada hari Sabtu 29 Desember 2018, pukul 2 siang bertempat di BCM Sungawai House of Hope. Bagi pihak yang berkeberatan atas pemberkatan pernikahan ini, segera menghubungi Sekretariat Gereja BCM Sungawai. Kianlah informasi gereja kita, untuk informasi dan randungan selengkapnya, saudara boleh lihat dalam aplikasi gereja kita, BCM Kuala Lumpur, Selangor, dan Negeri Sembilan. Salam Damai Jatrah, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati. Suriname, negara yang terkecil di Amerika Selatan ini, merupakan bekas jajahan pemerintahan Belanda, dan waktu penjajahan Belanda di Indonesia, banyak orang Indonesia dikirim untuk dipekerjakan di negeri ini. Tidaklah heran, jika banyak keturunan Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa, berdiam dan menjadi warga di negara Suriname. Sebagai bangsa yang terdiri dari multi etnik dan multi agama, berdoa agar terus tercipta keharmonisan hubungan antar etnik dan antar suku yang ada di negeri ini. Dan biarlah sebagai agama mayoritas di Suriname, orang-orang Kristen dapat membawa dampak perubahan dalam segala lini kehidupan di bangsa ini. Melalui gereja Tuhan di sana, banyak jiwa yang belum terjangkau oleh Injil dapat merima kabar baik ini, dan diselamatkan. Hai gereja Tuhan, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut. Katakan kepada kota-kota di Suriname, lihat, itu alamu. Suriname bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!